Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi Rangkaian kipas otomatis menggunakan sensor PIR Ini saya sudah membuatnya Dinyatanya saya sudah membuat Untuk rangkaian skematiknya seperti ini Jadi ketika Teman-teman sudah Membuat Rangkaian persis dengan skema Yang ada di Proteus ini Itu akan Bekerja Jadi disini saya tidak merubah sedikit pun Rangkaiannya maupun Tipe kode dari setiap komponen Rangkaian kipas otomatis menggunakan sensor PIR Dimana ada beberapa komponen Sensor PIR Terus disini ada potensio 500 kg Terus disini ada resistor 1M Atau 1M Transistor PNP S9012 Ini tipenya Dan transistor kedua BC547 NPN Lalu kapasitor 2200 micro Terus diode 1N4007 Lalu relay 5V Relay 5V Dan terakhir kipas Disini saya akan menjelaskan Tapi Durasi videonya nanti akan Sedikit lama Kalau yang sudah ngerti Mungkin bisa dipercepat Ketika nonton videonya Jadi ini saya khususin buat Orang yang Ingin belajar Masih belum terlalu paham Jadi disini Sensor PIR Disini akan membicu Ki 1 Transistor NPN Untuk mengosongkan Muatan yang ada Di kapasitor Sehingga Titik disini Di basis Ki 2 Itu akan low Sehingga Ki 2 aktif Ki 2 aktif Ada daya yang masuk Ke Relay Sehingga relay aktif Lalu Kipas akan Menyala Langsung aja Saya coba Ketika di play Nanti Yang mea ini Plus Dan yang biru Yang ini Min atau negatif Jadi Kapasitor Muatan kapasitor Akan disi oleh Potensio Dan resistor 1M Perlahan Dia akan Logikanya Akan haik Sehingga Ki 2 Tidak akan terpicu Relay Tidak aktif Ketika Muatan akan Dikosongkan oleh Ki 1 Yang dipicu oleh Sensor PIR Maka Kipas akan Menyala Ingat Sensor PIR itu Cara kerja Sensor PIR Dia Jika ada Pergerakan Dia akan Berlogika Hik output Tapi ketika Tidak ada Gerakan Selama Waktu tertentu Tergantung Settingan Settingan Atau Jenis Sensor PIR Yang kita gunakan Soalnya Ada beberapa Sensor PIR Yang dijual Di pasaran Ada yang Bisa Ngeset Lama Outputnya Hiknya Berapa Berapa detik Ada yang Cuma Satu second Atau Sekundah Dia Meluari Logika Hik Sensor PIR Ini Kalau Saya sarankan Mendingan Menggunakan Sensor Yang Bisa Diatur Logika Hiknya Jadi Apa namanya Sensor PIR Yang saya gunakan Di sini Itu Sensor PIR Yang Tipe Awal Jadi Tidak ada Pengaturan Untuk Lama Hik Di Port Itu Tidak ada Sehingga Waktu Penundaan Itu Cukup Cepat Walaupun Ini Sudah Saya Menggunakan Kapasitor Dan Resistor Potensio Yang Besar Tapi Jika Menggunakan Tipo yang Baru Ini Bisa Diatur Bisa 20 Menit 30 Menit Untuk Untuk Lebih Jelasnya Langsung saja Kalian Buat Teman-teman Buat Biar Ngerti Seperti apa Cara kerjanya Kalau Antara Simulasi Dengan Nyanya Seperti itu Seperti itu Seperti itu Nanti Ya Mungkin Cukup Sekian Rangkaian Apa Membuat Rangkaian Kipas Rematis Menggunakan Sensor PIR Ini Yang Terpenting Jika ada Rilat Ini Jika Sensor PIR Terpicu Maka Kapasitor Kis Itu Akan Mengusungkan Mewatan Dari Kapasitor Satu Sehingga Kipas Akan Aktif Lalu Relay Akan Aktif Pula Untuk Menyalakan Kipas Atau Fun Di Sini Ini Kipasnya 5V Di Ini Bisa Diganti Berapapun Bisa Kipas Ang Yang 20V Bisa Bebas Hanya Saja Sumber Ini Tidak Menggunakan Gajah Disatu Dengan Rangkaian Utama Ini Tinggal Dirugah Sumber Dari Kipas Jika Ingin Menggunakan Listrik Dari Jala Jala PLN Disini Menggunakan Satu Adaptor Saja Ini 5V Keadaan Pertanyaan Silahkan Comment Di Kolom Komentar Nanti Saya Akan Jawab Jika Ingin Menggunakan Sumber Dari Jala Jala Listrik PLN Jala-Jala Atau Listrik PLN Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Jala-Jala Jala-Jala